Pihak Kepolisian dan Kementerian Pendagangan Republik Indonesia membongkar sebuah pabrik atas dugaan penyalahgunaan gula rafinasi sebanyak 6.000 ton yang dimakap menjadi 60.000 ton. Di lokasi pabrik penghasil gula tersebut, pihak Kepolisian bersama dengan Kementerian Pendagangan menyita sebanyak 360 gula rafinasi yang belum sempat diedarkan oleh tersangka yang berinisial KPW. Dalam rilis kasus tersebut, gula rafinasi seharusnya diperuntukkan mensuplai perusahaan pembuatan makanan dan minuman. Namun, diperjual belikan bebas di pasaran. Hal tersebut jelas melanggar ketentuan administrasi. Wadir tipi deksus baris krim Polri Kombes Pol Daniel Tahimonang Silitonga mengatakan pihaknya mengamankan satu orang tersangka berinisial KPW yang betul-betul mendistribusikan gula rafinasi ke sejumlah daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Dari pabrik PDPDSU, polisi mengamankan gula rafinasi siap kirim sebanyak 340 ton dan di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebanyak 100 ton. Yang kita lakukan adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang mengupgrade atau memasukkan kuotasi dari konsumsi gula rafinasi. Yang seharusnya kuotasinya adalah 6 ribu, terus di markup ditambah nolnya satu lagi jadi 60 ribu. Nah, ekses dari penambahan angka ini adalah ini menjadi dasar pengajuan jumlah importasi dan penerimaan dari tempat ini. Jadi, seharusnya kuotanya hanya 6 ribu, ditambah nolnya menjadi 60 ribu. Nah, ini dipasarkan kuotasi yang 60 ribu ini dipasarkan berasal dari tempat ini sebagai refinery, sebagai tempat produksi. Dari sini dikirim sejumlah permintaan untuk memenuhi 60 ribu tadi. Akibat perbuatan dari kasus tersebut, petani tebu sangat dirugikan dengan harga gula di pasaran dan membuat resah para masyarakat. Dari Cilegon, Banten, tim meliputan Tribulata TV, salam Tribulata!